Kitab Imamat, Pasal 19 Israel milik Allah Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada semua orang Israel, Akulah Tuhan Allahmu. Aku kudus, maka kamu harus kudus. Setiap orang di antara kamu harus menghormati ibu dan ayahmu dan tetap memelihara hari peristirahatanku. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, jangan membuat patung dewa bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Bila kamu mempersembahkan kurban persekutuan kepada Tuhan, lakukanlah itu secara benar. Maka kamu akan diterima. Kamu dapat memakannya pada hari kamu mempersembahkannya dan juga pada hari berikutnya. Jika ada dari persembahan itu yang sisa pada hari ketiga, bakarlah itu dalam api. Jangan makan apapun dari persembahan itu pada hari ketiga. Itu adalah najis. Itu tidak akan diterima. Kamu berdosa jika melakukannya. sebab kamu tidak menghormati yang kudus milik Tuhan. Jika kamu melakukannya, kamu akan dipisahkan dari bangsamu. Bila kamu menuai pada musim panen, jangan potong semuanya sampai ke sudut-sudut ladangmu. Dan jika gandum jatuh ke tanah, jangan kembali untuk memungutnya. Jangan petik semua buah anggur dalam kebun anggurmu, dan jangan pungut buah anggur yang jatuh ke tanah. Tinggalkanlah itu bagi orang miskin dan orang pendatang yang lewat dari negerimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan mencuri. Jangan menipu orang. Jangan saling berdusta. Jangan menggunakan namaku untuk membuat janji palsu. Jika kamu melakukan itu, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan menipu atau merampas sesamamu. Jangan menahan upah seorang buruh sepanjang malam sampai pagi. Jangan mengutuk orang tuli. Jangan menaruh sesuatu di depan orang buta untuk membuatnya terjatuh. Tetapi hormatilah Allahmu. Akulah Tuhan. Jujurlah dalam penghakiman. Jangan menunjukkan perhatian khusus kepada orang miskin. Dan jangan menunjukkan perhatian khusus kepada orang penting. Jujurlah menghakimi sesamamu. Jangan menyebarkan berita palsu melawan orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan hidup sesamamu. Akulah Tuhan. Jangan benci terhadap umatmu dalam hatimu. Jika sesamamu melakukan sesuatu yang salah terhadapmu. Tegurlah mereka. Tetapi jangan dendam terhadapnya. Lupakanlah kesalahan orang terhadap kamu. Jangan berusaha balas dendam. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Taatilah hukumku. Jangan membiakkan hewan dari dua jenis yang berbeda. Jangan menabur ladangmu dengan dua jenis bibit. Jangan mengenakan pakaian yang terbuat dari dua macam bahan yang dicampur. Mungkin terjadi bahwa seorang laki-laki mengadakan hubungan suami istri dengan perempuan. Yaitu budak seorang laki-laki lain. Tetapi budak itu belum ditebus atau dibebaskan. Jika hal itu terjadi, harus dihukum. Namun, mereka tidak akan dibunuh. Sebab perempuan itu belum bebas. Orang itu harus membawa kurban penghapus salah kepada Tuhan di pintu masuk kemah pertemuan. Dia membawa domba jantan untuk kurban penghapus salah. Imam membuat orang itu bersih. Ia mempersembahkan domba jantan sebagai kurban penghapus salah di hadapan Tuhan. Itulah untuk dosa yang dilakukan orang itu. Maka orang itu diampuni dari dosa yang dilakukannya. Kemudian hari kamu memasuki negerimu, pada saat itu kamu menanam berbagai pohon untuk makanan. Setelah menanam pohon, tunggulah selama tiga tahun sebelum kamu dapat mempergunakan buah pohon itu. Jangan pergunakan buah itu. Pada tahun keempat, buah pohon itu menjadi milik Tuhan. Itu sebagai persembahan pujian kudus bagi Tuhan. Pada tahun kelima, kamu dapat memakan buahnya dan pohon itu menghasilkan banyak buah untuk kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan makan daging yang masih ada darah di dalamnya. Jangan berusaha memakai berbagai ilmu nujum meramalkan masa depan. Jangan mencukur jambak yang ada pada mukamu. Jangan lukai tubuhmu sebagai jalan mengenang seorang yang mati. Dan jangan buat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Jangan cemarkan anak perempuanmu dengan membuatnya menjadi pelacur. Jika kamu melakukan itu, seluruh negerimu akan berbalik dari Allah dan kamu penuh dengan segala macam dosa. Jangan bekerja pada hari peristirahatanku. Hormatilah tempatku yang kudus. Akulah Tuhan. Jangan pergi kepada peramal atau tukang sihir untuk meminta nasihat. Mereka hanya membuat kamu najis. Akulah Tuhan Allahmu. Hormatilah orang yang tua. Berdirilah bila mereka masuk ke dalam ruangan. Hormatilah pemimpinmu. Akulah Tuhan. Jangan lakukan yang jahat terhadap orang asing yang tinggal di negerimu. Perlakukanlah mereka sama seperti terhadap sesama wargamu. Kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Ingatlah, kamu pernah menjadi orang asing di Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jujurlah apabila kamu menghakimi orang. Dan kamu harus jujur apabila kamu mengukur dan menimbang sesuatu. Keranjangmu harus ukuran yang benar. Gucimu mempunyai isi yang tepat. Ukuran dan timbanganmu harus benar. Akulah Tuhan Allahmu. Aku telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ingatlah semua hukum dan peraturanku. Dan patuhilah itu. Akulah Tuhan. Terima kasih.